Seorang ayah seharusnya bisa menjadi pelindung bagi anak-anaknya, namun tidak bagi R, warga Banjarsari Kabupaten Lebak. R justru melakukan tindakan asusila terhadap anak kandungnya sendiri selama enam tahun. Peristiwa pertama berawal saat pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai guru dan menyandang status aparatur sipil negara ini mengantar anak kandungnya ke salah satu pondok pesantren di Jawa Tengah dengan menggunakan bus. Namun di tengah perjalanan, pelaku justru melakukan pelecehan terhadap korban. Korban saat itu masih berumur 16 tahun. Saat korban pulang ke rumah, pelaku kembali melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang ayah. Di hadapan penyidik Reskrim Pores Lebak, pelaku mengaku sejak tahun 2016 sudah lima kali melakukan hal tak terpuji itu. R mengaku nekat mencabuli anak kandungnya karena sudah bercerai dengan istrinya. Korban memberanikan diri melaporkan tindakan asusila ayahnya ke Pores Lebak. Karena sudah mendapatkan laporan, polisi akhirnya menangkap pelaku usai pulang mengajar. Setelah itu dengan adanya dua alat bukti kita naikkan status dari telapur ke tersangka di mana pada saat ini kami sudah menahan tersangka dengan yang dikenakan pasal berlapis. Akibat perbuatannya, pelaku akan dicerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Saepul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Terima kasih telah menonton!